Kai, kita mau kemana, Kai? Ke pizza store Oke Margarita tuta lamita Ini Margaritanya Ini vulcano Ini yang pake spinach tadi Pake bayam Sama ini pake mushroom sama gorgonzola Hari ini cuaca cerah Belum sempet cek berapa derajat Tapi cuacanya Enak banget Belum terlalu panas Sekarang jam setengah satu Banyak orang-orang yang keluar Nongkrong di luar Kai, kita mau kemana, Kai? Ke pizza store Oke Pizza storenya Di depan situ Ini jam makan siang Setengah satu Tapi harusnya ada sih tempat di dalam Dan kita juga lebih seneng di dalam Karena gak ada yang ngerokok Dan Lebih adep Wah ternyata Kita ketenang Kita ketenang Kita ketenang Kita ketenang Mereka jual es krim juga Buat tubuh kayak gini Mereka juga jual Mozzarella Terus mereka juga jual dessert Mereka yang kita suka makan jadi akhirnya kita pesen 4 kecil karena disini yang kecil pun lumayan besar ini tadi kita pesen margherita terus kita pesen kamikoji yang pakai mushroom sama gorgonzola terus pesen sarezzano ini yang pakai bayam sama ricotta sama vulcano vulcano ini yang jelas jelas favoritnya kita cuman disini memang cenderung agak asin ah asin emang cenderung agak asin ya nanti kita lihat modalnya gimana ya minumnya kai minum iced tea green suami saya merasa kalau makan pizza itu harus pakai coca cola jadi dia minum coca cola saya biasanya nanti share aja iced tea nya kai dan pesen ayam kanan iya betul Mario kai fun music ya kai ya 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 meja kita disini jadi malah enak karena kosong sisanya ini margaritanya ini vulcano favorit kita ini yang pakai spinach tadi pakai bayam sama ini pakai mushroom sama gorgonzola oke kami makan dulu ya ini Kai suka sekali terima kasih jadi pelayanya pelayanya tuh lumayan atent ya maksudnya dia ngeliatin tadi pisahnya ada yang belum dipotong terus dia nawarin untuk potongin jadi overall disini tuh pisah lumayan enak sayangnya cuma satu main pointnya itu karena cenderung asin gitu aja cuman kayak sebenernya pada dasarnya saya aja gak suka ini ya gorgonzola keju kambing cuman ini tuh karena gak terlalu banyak dan campur mushroom sama spicy salami jadinya enak dulu kan di Indonesia tuh kita suka ya dipisahat gitu which is beneran maksudnya enak juga cuman pisah-pisah Indonesia tuh kita baru tahu semenjak kita pindah ke Belanda dan jalan-jalan kayak negara Eropa yang lain bahwa pizza aslinya yang dari Itali tuh sebenernya modalnya tuh lumayan jauh sama pizza-pizza yang dijual komersialnya di Indonesia yang di Indonesia tuh lebih cenderung ke American pizza ya yang terutama yang membedakan adalah rotinya rotinya tuh lebih cenderung tipis dan gak terlalu kayak roti kayak di Indonesia barusan udah coba yang mushroom enak sekarang kita coba yang spinach yang spinach ini sebenernya saya udah pernah coba di waktu itu ada temen punya acara anaknya ulang tahun dan dia pesen dari sini dan enak sih menurut saya dan ini karena pakai ricotta gak se-asin yang gorgonzola super yum jadi ini yang favoritnya kita banget yang namanya vulcano kalau di tempat lain kadang-kadang namanya diavola artinya diavola kalau gak salah jadi yang pedes-pedes ini namanya vulcano jadi isinya cuma kalau gak salah pesto merah pesto terus paprika sama spicy salami sama mozzarella tapi ini enak banget recommended disini by the way chefnya sama yang kerja kayaknya semuanya Italia deh ngomongnya semua pake bahasa Itali kalo makannya kalian gak banyak jangan pesen 4 ya pesen 3 aja atau bahkan pesen 2 aja nih ini semua tuh small ukurannya jadi makannya di keluarga kita gitu tuker-tuker biar bisa coba semuanya terus dulu tuh kalo gak salah mereka gak bisa delivery cuman baru-baru ini mungkin karena ada corona juga katanya kalo gak salah bisa delivery sayang ini tuh gak deket-deket amat-amat ya harus naik terus dulu bisa jalan kaki tapi mungkin setengah jam kalo enggak mungkin kita lebih sering makan disini karena pada dasarnya suami saya itu suka banget pizza makanan Itali sih dia suka pizza mempasta Kai juga suka sebetulan pizza terus dari segi harga itu kan gak jauh beda ya sama pizza-pizza yang instan maksudnya kayak New York pizza domino kayak gitu mereka harganya juga sekitar 8 euro 9 euro nah ini yang kecil harganya yang mirip tapi yang kecil pun ukurannya udah gede dan lebih enak secara bahan-bahannya tuh lebih lebih fresh kaya habis hampir satu bukan hampir kaya habis satu pizza sendiri emang gerita oke jadi disini mulai bau rokok mungkin dari luar terus si Kiara juga kayaknya udah mulai bangun udah mulai marah jadi kita udah selesai makan kita mau pulang di depan udah mulai empat-empat piringnya abis maksudnya empat pizza abis piringnya gak abis overall verdict kita recommended coba ya terimakasih sudah bergabung dengan kita makan hari ini sampai jumpa di vlog berikutnya terima kasih 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 terima kasih